Hai olah geng selamat siang kembali lagi bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka ini kenapa ada Oh lagi waktu istirahat di jam kantor sepi dan ada satu orang nih yang tiap hari makannya misalnya pisang jagung pisang jagung-pisang jagung dia kalau makan nasi itu kesaktian hilang dia orang Danau Toba neneknya menikah dengan Belanda jadi dia matanya tuh agak-agak ngejelas gitu warnanya nah sambil nemenin dia makan kita akan membuat kopi dengan gilingan yang ajaib ini ini punya Mas siapa ya punya Mas Rino jatuh Pak kita akan mencoba gilingan ini kayak gimana ya ini dua Oke kita akan coba kita coba giling dulu ya gilingan ini namanya apa ya gilingan lo eh gila gila ini namanya starcam design destek kokoh gilingannya dan ini ada pengaturan mana sih ada pengaturannya tiga tiga setengah dua satu saya akan giling dengan di ukuran dua satu setengah ya setengah lalu kokoh banget nah si gilingan ini bisa ditaruh meja dan dikencengin dikencenginnya gini nih caranya eh nggak kelihatan nih di tekan ke bawah eh gitu jadi kenceng nggak gerak-gerak kita contohin ya kokoh kokoh kan Oke kita akan membuat menggiling kopi kopinya apa kopinya adalah si isblend kita kita akan coba menggunakan manual dengan gilingan baru ini ya Oh ya saya akan membuat isblend ini menggunakan kopi susu nah gimana ya kita setting di berapa meh Aduh jatuh 18 gram ya saya pakai aeropress di 8 gram ayo nah lalu kita tuang ke sini waduh berapa sih muatnya nih oke kita tutup dulu oke kita giling ya lihatlah kekokohan oh belum di lock ya oke lock dulu ya oh ini tatakannya mesti yang ini bergelas ya bergelas ya bergelas ya please deh cabul banget ya oke intro nih orang ini cabul banget nih di kantor nih tuh tuh Ini bukan kita cabul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hasilnya homogen banget. Homogen. Hasilnya bagus banget nih gilingannya dibanding dengan gilingan ini. Ini gak kelihatan. Biar banding gilingan ini. Ini hasilnya sempurna. Bukan yang itu. Aromanya. Kita akan membuat ya. Menggunakan aeropress. Kita akan bikin kopi susu. Nah metodenya. Saya menggunakan manual. Aero press. Di attach sama fellow. Dan paper filter. Lalu kita tutup. Kalau ada yang nanya lagi kenapa pakai fellow dan paper filter. Supaya output espresso nya lebih nampul. Kayak kita cuman sama cowok. Nampul. cowok sama cowok. Ini kayak sebelah saya ini. Pacarnya lagi makan. Berkah. Nih. Nih orangnya nih. Pusing. Nggak diajak makan sama pacarnya. Kita lihat ya. Si total yang kita timbang. Wah susah nih. Tuangnya mesti sempurna. Kalau nggak. Kopi mahal. Sayang kebuang-buang. Pelan-pelan. Dituang. 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 Ya tumpah juga kan. Masukin ke sini dulu. 18 gram ya. Kita akan membuat kopi 18 gram. Masukin ke sini dulu. Oke. Masukin ke sini dulu. Masukin ke nol dulu. Oke. Oke. 18 gram. Airnya saya kasih 60 ml ya. Menunggu. Sampai 92 derajat susu. Kembali. Susunya. Greenville. Kopinya. East blend dari. Quintenox. Saya bikin kopi susu dingin. Nanti siapa yang mau jadi. Bahan percobaannya ya. Mungkin wanita cantik ini. Atau pria Pacarnya Dayan ini Kita coba ya Semoga cocok Rasanya di lidah Suhu sampai 92 derajat celcius 88 89 90 1, 2, 3 Sampai cetak ini 92 derajat celcius Oke Airnya saya kasih di 60 ml air Pas 60 ml air Diaduk Kita geser dulu Kita akan press bersama Tiga Tiga itu aja Iya Iya Ini terlihatnya segitiga biru Kembar Carna merah Ijo ya Ijo merah dan Sampai jumpa di Bagaimana menggunakan Bagaimana menunjukkan disayangkan hasilnya sempurna harga berikutnya kita bikin susunya dulu susunya kita timbang tetap 150 ya pas 150 ml lalu kita tuang supaya lebih menggoda tuangnya lebih dari dekat aja ini hasilnya guys ini ya backlight ya tutup dikit boleh nah ini udah nggak backlight oke kita akan coba master kopi di kantor mencicipinya apa komentar dia tentang kopi is blend ini biarkan dia yang mengaduk apakah kombinasinya pas 150 ml air dan berapa 60 50 ml 50 ml enak 50 ml espresso lalu dikasih ini kopinya is blend kopi langganan sejak jaman bahwa tapi di Quintinos dia Quintinos ngeluarin blend baru yaitu si is blend ini kelebihannya apa dia lebih lembut dari ada yang biasa gua minum dari archipilago dan nggak terlalu strong bisa langsung diaduk ini para ini para penghianat nih para penghianat nggak ngajak makan enggak enggak ajak makan enggak ajak makan enggak emang iya enggak aja jangan dulu gini aja telepon kita udah deal tadi bilang nggak ada udah gue delete juga callnya parah loh enak banget enak tapi kalau pakai gula lebih enak tapi lu emang jago enak banget dibilang enak-enak banget dibilang enak-enak banget udah nyobain makanya gua ngetes kalian daripada oh iya lebih mahal gula arennya tinggal dikit udah kan ini tentang tek bening nggak udah aduk Kak berarti fix enak ya dia tuh blend Sumatra sama Indonesia Timur enak ya oke selamat menikmati eh buat lu aja terima kasih aja sama-sama tapi yang enak jadi fix ini enak dites di banyak orang sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya di kantor setelah panas segitakan tamu seperti amat sam na yang ke mereka selamat menikmati